Intro Sebanyak 195 orang pengawas TPS dari 7 desa sekecamatan luluhan mendapatkan bimbingan teknis pengawasan masa tenang pada tanggal 24, 25, dan 26 November yaitu mengawasi pembersihan alat peraga kampanye, distribusi logistik, hingga persiapan TPS Selanjutnya di tanggal 27, para pengawas TPS diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan pemungutan suara dan pengawasan perhitungan suara hingga pengembalian kotak suara dari TPS ke tingkat desa BIMTEK ini dinilai sangat perlu agar PTPS bisa bekerja secara profesional sehingga harus tahu tugas dan kewajibannya yaitu apa saja yang harus diawasi dan dilaporkan kepada PKD dan Panwascam PTPS bertugas mengawasi mulai dari persiapan, mulai masa tenang kemudian persiapan datangnya logistik dari PPK ke TPS mengawasi proses pendirian TPS, kelayakan dari TPS di tanggal 27 itu mengawasi pembukaan prosesi pemungutan suara mengawasi pemilih saksi, mengawasi proses pemungutan suara mengawasi persiapan penghitungan suara, pemungutan suara sampai pada kembalinya hasil perolehan suara itu dari TPS ke PPK melalui PPK Dari Jumber, Ahmad Fawaid, Jumber 1 TV melaporkan